Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Ayumovrianis channel teman-teman so di video kali ini kita lagi ada di hutan malabar jadi kenapa backgroundnya beda kenapa backgroundnya enggak sama kayak setiap hari karena jadi guys kalian tahu kan di depan kosku itu tuh ada apa namanya ada kos cowok so di depan situ tuh lagi ada perbaikan jadi kayak lalu-lalang cowok kayak gitu jadi aku kayaknya lebih nyaman menghindar dulu sebelum aku males bikin konten akhirnya aku memutuskan untuk datang ke sini nah btw di sini tuh sepi banget kalau pagi karena ini hari aktif juga jadi kita memutuskan untuk bikin kontennya di sini nah konten ini khusus buat kalian yang mahasiswa dan mau apa namanya mau melakukan kerja part-time tapi ini informasi yang hanya sekedar informasi tentang gaji doang guys jadi beberapa tempat yang pernah aku lamar terus aku pernah tahu jam kerja sama aturannya aku bakalan jelasin di video ini khusus jadi sesuai judulnya yaitu khusus warung makan Oke kita langsung aja guys nah pertama di Malang itu terkenal banget sama warung makan yang kayak ayam nelongso jadi mungkin Mas Malang pasti udah enggak asing banget kan sama ayam nelongso terus apalagi sarung pahit terus coklat klasik terus apalagi ya oh banyaklah pokoknya nah itu ternyata kemarin pas aku ikutnya interview itu tuh mereka kalau cewek di warung-warung makannya itu tuh Oh aku jelasin dulu jadi warung nelongso itu seperhusahaan jadi satu-satu brand sama ayam sarung pahit yang biasa kita lihat terus sarung pahit terus geprek Kak Ros terus sama apa lagi ya coklat eh bukan coklat klasik pokoknya ada warung kopi juga gitu itu pokoknya dibawahnya warung apa ayam nelongso itu ada enam brand dibawahnya jadi kayak mereka tuh satu brand jadi kalau kita ngelamar dimanapun nanti kita kemungkinan akan bekerja di enam tempat itu gitu Nah untuk masalah peraturannya kemarin pas aku interview jadi aturannya itu adalah bahwa kerjanya itu seperti yang aku udah jelasin di video yang ini yang cukup banyak bisnya itu makanya aku bikin lagi nah bahwa apa namanya jam kerjanya itu dari jam-jam 8 tapi kita sebagai pegawai kan harus disiplin nah jam disiplinnya itu adalah setengah jam sebelum jam kerja artinya kalian jam setengah delapan sudah harus ditempat artinya lagi kalau kalian jam setengah delapan udah harus ditempat kalian harus berangkat sebelum jam setengah delapan berarti sekitar jam tujuh lah berarti kalian tuh anggaplah mulai bergerak itu jam tujuh gitu nah terus kalian kerjanya sampai jam lima jadi anggaplah jam lapan sampai jam lima sore nah terus liburnya itu setiap hari aktif jadi satu hari dalam hari aktif kalian nggak boleh libur setiap hari Sabtu atau Minggu jadi haa liburannya itu cukup di hari aktif aja kalian boleh pilih Senen sampai Senen sampai Jumat gitu Nah terus the kemarin juga tuh dijelasin kayak dijelasin gitu loh guys apa namanya kalau pegawai itu nggak boleh pacaran sesama pegawai karena itu akan merusak profesionalitas katanya katanya akhirnya aku juga pernah diseritain bahwa ada kasus apa staff yang pacaran disitu dan akhirnya mereka dikeluarkan karena takut merusak apa namanya ya sebenarnya kalau pacaran dalam tim sepegawai gitu sih maksudnya serakan kerja gitu menurut aku cukup bahaya ya karena gimana kalau orang pacaran kamu mesti pasti dan pasti kayaknya baper-baper tuh pasti kayaknya makanya kenapa banyak perusahaan yang mengat memberikan aturan bahwa tidak boleh pacaran sesama pegawai itu gara-gara paling gara-gara nanti kalau mereka bertengkar gimana dong perusahaannya terus mereka pelayanannya jadi buruk gara-gara bad mood gitu jadi kayak nggak profesional gitu guys nah kemudian pasti kalian bertanya-tanya gajinya 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 oke oke gajinya itu adalah sebanyak sembilan ratus jadi sembilan ratus ribu itu sebulan kalian udah satu kali libur dalam seminggu terus habis itu kalian juga enggak dikasih makan sekali sehari terus sama dikasih makan sekali sehari terus sama apa yang ya sama nah itu itu belum termasuk bonus katanya jadi katanya sih disitu itu di warung makan itu bonusnya itu adalah mencangkup kedisiplinan kalian tergantung kehadiran dan sikap serta moral kalian disitu gitu lah pokoknya nah itulah guys pokoknya beberapa apa namanya beberapa informasi dari aku untuk gaji aturan sama apa namanya ya gaji sama aturan-aturan di warung makan kota Malang jadi kalau misalnya kalian memilih untuk melakukan kerjaan part-time di Malang ya pertimbangan pertimbangkan dulu lah ini pokoknya standar udah paling standar karena mereka udah PT nah so buat kalian tapi kalau misalnya ada yang nanya diantara kalian gober gimana kak nah aku juga langganan setia gober banget itu gober gajinya berapa nah kemarin aku pernah nanya temenku yang mantan kasir disitu juga jadi gober itu sama aja kayak nelongso kerjanya 8 jam juga terus habis itu ya sama aja sih warung makan juga sama aja kayak gitu lah pokoknya nah oke thank you for watching guys itu dari aku jangan lupa subscribe like and comment wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati